Pemirsa dinyatakan berkas 3 tersangka lengkap tahap 2 atau sudah P21 Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur menyerahkan berkas perkara dan tersangka kasus 335 KUHP Selamat malam Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini Dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif Serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya Berita pertama Pemirsa dinyatakan berkas 3 tersangka lengkap tahap 2 atau sudah P21 Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur menyerahkan berkas perkara dan tersangka kasus 335 KUHP Kekejari Tanjung Jabung Timur pada Rabu 6 Desember 2023 Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur menerima berkas perkara tersangka dan barang bukti dalam kasus 335 KUHP Dibara tersangka telah melakukan perbuatan pidana ancaman kekerasan yang terjadi di lokasi perkebunan milik PT Kaswari tahun 2021 lalu Dalam penyerahan berkas perkara tersebut turut juga diserahkan 3 tersangka berinisial BD, SP, dan EK Kapolres AKBP Heri Supriawan yang diwakili kasat reskrim Polres Tanjung Jabung Timur AKPAS Daulai mengatakan Ada 3 rama tersangka yang diserahkan kekejaksaan berikut barang buktinya Terlihat oleh media ada ratusan simpatisan dari Serikat Petani Indonesia ikut hadir saat dilaksanakan penyerahan berkas perkara dan tersangka tersebut Kehadiran mereka untuk memberikan dukungan moral kepada ketika tersangka Salah satu simpatisan dari Serikat Petani Indonesia minta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak adil Dalam menangani kasus perseteruan antara PT Kaswari dengan Serikat Petani Indonesia atau SPI Guna mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan Polres Tanjung Jabung Timur juga menurunkan ratusan personil Polres Tanjung Jabung Timur Kita limpahkannya tersangka dan barang bukti Tanggung jawab penyidik telah kita laksanakan Penyerahan tersangka dan barang bukti Terhadap kasus 335 Yang mana para pelaku sebanyak 3 orang Di antaranya SP dengan BD dan EK Tentunya kegiatan serah terima hari ini Sama-sama kita lihat tadi Ada dari teman-teman kita Yang mungkin memberikan Support kepada para Persangka dan Alhamdulillah Hari ini kegiatan serah terima Berjalan dengan lancar Kasih pidum kejari Tanjung Jabung Timur Husni menjelaskan Kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian akan tetapi pihak korban ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke meja hijau Atas permohonan keluarga kepada pihak kejari Dua tersangka berinisial BD dan SP untuk dapat dilakukan penahanan kota Permohonan tersebut dikabulkan oleh pihak kejari Tanjung Jabung Timur Sedangkan satu tersangka berinisial EK tidak dapat dilakukan penahanan kota Dikarenakan tersangka EK masih menjadi warga binaan di lapas kelas 2B Muara Sabak Ya jadi hari ini kami menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang putih dari penyidik Kores Tanggung Jabung Timur ke Kejarsan Negeri Tanggung Jabung Timur Perkara ini adalah perkara dugaan tindak pidana pengancaman atau langgar kebetulan pasal 335 Kemudian proses ini sudah selesai kita laksanakan Kemudian pun yang diserahkan ini ada tiga tersangka Untuk kepentingan proses hukum selanjutnya kami lakukan penahanan kota Dan untuk terhadap tersangka EK itu kita tidak lakukan penahanan Karena tersangka EK ini juga warga binaan yang sudah menjalani hukuman Jadi sebelumnya si EK ini sudah ada perkara terdahulu yang sudah ikrah Dari tersangka ini memohon maaf kepada korban Dalam hal ini sekuriti PT Kasuari Pihak korban pun memaafkan secara ikhlas kepada tersangka Namun korban berharap ini tetap proses hukumnya dilanjutkan ke pengadilan Ketiga tersangka dikenakan pasal 335 KUHP Dengan ancaman hukuman paling lama satu tahun penjara Kontributor BTV Nelana Sution melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur